Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 1 SD Budi Mulia 2 Panjen bertemu kembali bersama Miss Nenny. Terima kasih telah menonton! Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar! Mari kita simak video pembelajaran dari Miss Nenny selanjutnya. Belajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SD Budi Mulia 2 Panjen. Belajar asik materi kosa kata benda bersama Miss Nenny. Kita akan belajar kosa kata benda. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Anak-anak, lihatlah. Ada gambar yang pertama, sebuah pohon. Kemudian gambar kedua, sebuah sepeda. Mari kita melihat perbedaan antara benda hidup dan yang kedua, benda tak hidup. Satu, benda hidup. Contoh benda hidup. Ada hewan dan ada gambar orang. Dua, benda tak hidup. Contoh benda tak hidup. Ada sebuah meja. Anak-anak, lihat ya gambarnya. Kemudian, ada gambar alat tulis. Itu merupakan contoh-contoh benda tak hidup. Selanjutnya, mari kita lihat ciri-ciri benda hidup. Beberapa ciri-ciri benda hidup antara lain. Yang pertama, bergerak. Kemudian, yang kedua, tumbuh. Ketiga, bernapas. Yang keempat, berkembang biak. Selanjutnya, kita akan melihat ciri-ciri benda tak hidup. Mari kita baca bersama beberapa ciri-ciri benda tak hidup. Ada tidak bernapas, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan tidak bergerak. Selanjutnya, kita akan belajar untuk mendeskripsikan sebuah benda. Anak-anak, lihat ya. Di situ terdapat gambar pohon. Kita nanti juga akan belajar untuk mendeskripsikan pohon. Berikut ini, Miss Nenny tampilkan beberapa contoh benda dengan deskripsinya. Yang pertama, ada gambar bola. Deskripsinya berbunyi seperti ini. Bentukku bola. Aku dipakai untuk sepak bola. Aku terbuat dari plastik. Selanjutnya, ada gambar kedua. Gambar ini merupakan gambar benda hidup. Nah, tadi yang pertama, gambar bola merupakan gambar benda tak hidup. Deskripsi dari benda hidup berikut ini ya. Oh iya, anak-anak lihat. Benda hidup tersebut gambar apa ya? Ternyata, itu merupakan gambar seekor anak bebek. Begini di deskripsinya. Bentukku kecil. Aku bersuara kwek-kwek. Aku berkaki dua. Selanjutnya, kita akan belajar kosa kata sesuai jenis benda. Miss Nenny menampilkan beberapa contoh kalimat. Yang pertama, saya memiliki seekor kucing. Kucing menggunakan kosa kata seekor untuk menyebutkan satu ekor kucing. Saya makan sepotong roti. Roti menggunakan kosa kata sepotong. Saya memiliki sepasang kaos kaki. Kaos kaki terdapat dua kanan dan kiri. Maka, itu disebut sepasang. Sehingga, kaos kaki menggunakan kosa kata sepasang. Kalimat keempat, Nesia adalah seorang anak perempuan. Untuk menyebutkan satu anak perempuan, maka kita menggunakan kosa kata seorang. Kalimat yang terakhir, yaitu kalimat kelima, Nenny membeli sebuah buku. Untuk menyebutkan satu buku, kita menggunakan kosa kata sebuah. Gambar-gambar ini merupakan gambar sesuai dengan kalimat yang tadi sudah kita baca bersama ya. Ini benda-benda seperti kucing, kemudian anak perempuan, kaos kaki, roti, dan buku. Nenny memberikan tugasnya dalam bentuk worksheet ya. Anak-anak mengejarkan tugasnya di worksheet tersebut. Berikut ini tampilan worksheet-worksheetnya. Untuk worksheet pertama, lihat ya anak, kalian diminta untuk menjodohkan. Terdapat beberapa gambar. Anak-anak sudah menerima worksheet-nya saat pembagian lesson kits ya. Kalian akan memasangkan gambar dengan deskripsi benda tersebut. Kalian menjodohkannya dengan cara menarik garis ke jawaban yang tepat ya. Jangan lupa kalian gunakan penggaris supaya garis kalian rapi. Worksheet kedua, anak-anak masih diminta untuk menjodohkan ya. Pasangkanlah gambar-gambar berikut ini sesuai dengan deskripsi ciri-ciri benda tersebut. Ada empat buah benda. Anak-anak memasangkannya ya. Tarik garis ke jawaban yang benar. Kegiatan selanjutnya, kita akan membuat kalimat sesuai jenis benda. Anak-anak akan belajar untuk menulis sebuah kalimat menggunakan kata seekor, sepotong, sepasang, seorang, atau sebuah sesuai dengan jenis benda yang terdapat pada gambar-gambar. Ada lima gambar ya. Anak-anak silakan cermati gambar tersebut. Lalu, buatlah sebuah kalimat menggunakan kata yang sesuai dengan jenis benda tersebut. Kali ini, pembelajaran sudah hampir berakhir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Wahid isnain salasa. Tangannya diangkat ya. Alhamdulillahirrobbilalamin. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.